Pemirsa pasca gempa di Cianjur, warga terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi pengungsian. Salah satunya adalah posko pengungsian pendopo Cianjur, Jawa Barat. Lokasi pengungsian ini memuat sampai lebih dari 50 orang, terdiri dari lansia hingga anak-anak. Korban pengungsian mengaku kekurangan logistik atau kebutuhan bayi seperti pampers dan juga pakaian bayi. Berikut laporan Esra Ambarita dari Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa pasca terjadinya gempa di Cianjur, ini membuat sejumlah masyarakat harus mengungsi dan salah satu tempat pengungsiannya berada di tempat saya mengabarkan, yakni di pengungsian Joglo. Beginilah situasi terkini dari pengungsian, di mana memang ini memuat sampai lebih dari 50 orang secara bertumpuk, tidak hanya lansia, namun juga orang tua, kemudian anak-anak. Dan untuk mengetahui seperti apa mereka melakukan aktivitas di sini, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan salah satu narasumber di sini. Langsung kita berbincang dengan Ibu di sini. Maaf Ibu, maaf mengganggu dengan Ibu siapa? Ibu Sadia. Ibu Sadia. Ibu Sadia, ini boleh dijelaskan Ibu sudah berapa hari di sini, Ibu? Dari hari kejadian langsung kita kira-kira ngumpul di sini. Karena kan rumah pada robo-robo, ada yang pada udah hancur, nggak bisa ditempatin kan. Jadi kan kasihin sama anak-anak, takut ada yang celaka, gimana kan ya. Ya langsung kita di sini ke lapang gitu. Oke, tadi kan Ibu sudah sarapan juga dikasih dari pihak TNI. Ini sarapannya isinya apa aja ya Ibu? Ya telur sama sardensis gitu, sama minumannya. Ya itulah, Alhamdulillah ya, udah peduli sama kita semua yang ada di sini gitu. Terus Ibu, apakah kebutuhan logistik sudah terpunuh? Apa aja nih yang belum terpenuhi Ibu? Ya itu kebutuhan anak-anak kecil, apalagi ada yang punya bayi kan ya, ada yang balita, banyak lah gitu. Kayak makanan bayi, kayak pempas gitu, susu gitu kan ya. Itu yang kurang-kurang harapannya sama pemerintah ada apa ini Ibu? Ibu mau harapannya apa? Ya harapnya inginlah diperhatikan ya, yang di sini, yang ada di sini semuanya. Atau apalagi ada yang hamil ya Ibu, ya di sini. Dia takut apa gimana, susu apa gimana ya, diperhatiin gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, sehat selalu Ibu, kita berdasung kawan juga ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu warga yang terdampak memang disampaikan, dibutuhkan turun tangan dari pemerintah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak kecil seperti pempers, kebutuhan bahan pokok lainnya, untuk terus memastikan bahwa keadaan warga ini tetap sehat dan selamat. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Esra Barita bersama Juru Kamera M. Korudin dan Rizki Solohuddin, AINews melaporkan.